Sampai jumpa di video selanjutnya. Kira-kira kalian tahu siapa orang yang ada di hasil rekaman CCTV ini? Nggak tahu. Orang mukanya ini nggak kelihatan. Bajunya nggak kelihatan, tuh lihat. Semuanya ketutupan payu. Muka sama baju emang nggak kelihatan. Tapi sandalnya kan kelihatan. Sendal yang model begitu banyak dijual di toko, Mbak. Tahu pasaran tuh sendalnya. Iya bener. Oh iya? Oh iya? Oh pedakmu habis. Pantes wajahmu dari tadi pucet. Iya habis, Mbak. Nggak pakai lama loh ya. Iya siap, Mbak. Eh Yan, loh sendalnya jangan dipakai. Ini sandal punya aku yang dipakai sama si Yanti. Ngapain? Mbak Mening ngapain? Hehehe. Aku mau menyediki sebuah kasus permasalahan yang nggak tuntas. Ibaratnya, rawe-rawe rantas Malang. Tuntas. Malang Jawa Timur. Aku pergi dulu. Terima kasih atas bantuan kalian. Semoga aja Mas Gio suka sama masakan aku. Biar dia maafin aku sama dia puji-puji aku. Hei Gendis, enak banget masakan kamu. Hehehe. Iya Njeng. Ntar nubun mas Gio. Ya iyalah kan aku yang buat kesukaan kamu tuh. Iya. Wah enak banget. Wah emang aku masaknya pinter banget deh. Wah, baunya ayam goreng yang tega. Tapi siapa yang masak ya? Kan Gendis udah nggak ada. Mas Gio? Ha... Gendis banget. Siapa yang masak ini. Kan enggak ada orang. Apa Mami udah balik ya? Beli di mana ya? Siapa yang siapin? Jangan-jangan gendis masih ada. Coba. Enak banget. Enak banget ini. Enak banget ini. Gimana mas masakannya? Enak. Enak. Itu yang masak saya mas. Pahit, pahit. Pahit. Enggak pahit kok. Pahitnya gara-gara lu. Kok lu masih disini? Harusnya lu udah dipecat. Mas Gio. Selama saya belum dipecat sama Bu Ingrid. Saya akan tetap bekerja disini. Entah Mas Gio suka atau enggak. Eh. Lu kira Bu Ingrid itu siapa? Mak lo. Ibunya Mas Gio toh. Enggak itu tau. Makanya lu nya gak usah ngatur-ngatur. Ketelit aja nanti. Lu bertahan berapa lama? Ya, selama ibu dan bapak memerlukan saya. Saya akan tetap bertahan disini mas. Lu nya gak usah jamu lo. Mas Gio. Selama hidup saya. Baru kali ini saya dibentak orang. Mami masih aja ya pertahanin tuh cewek. Gimana caranya biar dia udah gak mau kerja disini lagi. Kayaknya gue harus bikin dia mohon-mohon kita berhenti kerja. Gimana ya? Masih. Dia kira susah bikin dengan betah disini. Dia kira susah bikin dengan betah disini. Lepaskak gue... Betul, Mas Gio manggil saya. Iya, masuk. Anni sih. Iya, Mas Gio. Kenapa? Lihat tuh! Berantakan... Mau ngomong aja terus lu Beresin Iya mas Hmm Yowes mas Kiyo ini bajunya tak setrikain dulu ya Yaudah cepetan Yow mas Cikini kegondang dia Terjadi begini gara-gara dia Cikampe Tasikmalaya Ku capek begini dikerjain dia Sore Isoke orak popo Hai isoke wae Ini cewek kampung aneh banget Dikasih kerjaan malah happy Eh kuras juga ya Kalo jam segini Di salah tiga Lagi dingin-dinginnya Cikini Cikini Ada yang ngintip 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 wae But isoke Ngintip aja wae Nyintip ngintip 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 Permisi mas Kiyo Misi Apa Permisi mas Kiyo Terima kasih Tidak Tidak Aku gak ngomong ngomong-ngomong Hehehe Ya pak Eh yang kupanggil itu si Menik Kenapa kau yang datang Kan Mbak Menik lagi keluar pak Aku minta sama si Menik Supaya ikannya dibakar Ini malah gulai Hah ini gulai ikan Masakan saya pak Enak loh pak masakan saya Ya tapi kata si Menik Aku tidak boleh makan santan Nanti kolesterol ku naik Dikit aja Gak apa-apa pak Baunya enak loh pak Enak banget Tapi kan gak boleh Cobain pak Dikit aja Eh Tapi Jangan bilang-bilang sama si Menik ya Ya aman pak itu Terutama sama istriku Siap tenang pak Jangan kau bilang-bilang ya Ya pak siap aman Masakan saya enak-enak loh pak Kalau saya gak ada Bapak pasti kangen sama masakan saya Bisa aja kau Makanya Ijinin saya kerja disini ya pak Boleh kan pak Gampang bisa diatur itu Interview Altum Bisa Ijinin saya Terima kasih.